Nama gue Nika Sistir Gayu, profesi gue Barber Income gue dan barbershop gue menurun drastis banget sejak pandemik ini Karena orang-orang yang pasti pada takut buat datang ke barbershop gitu loh Kalau kalian pengen potong rambut sendiri di rumah Ya paling itu sama yang pasti punya sisir, punya kaca Yang pasti punya kaca, nanti gue akan kasih tau lu gimana caranya Megang kacanya segala macem sambil pake ukuran nomernya, guardnya gitu Tempelkan selalu kliper pada kulit kepala, cukur dengan gerakan dari bawah ke atas Lepaskan saat sudah sampai lengkungan atas kepala Disarankan mencukur dengan kondisi berdiri agar pergerakan tangan lebih leluasa Selama mencukur rambut, potong sisi kanan dengan tangan kanan Dan sisi kiri dengan tangan kiri Perhatikan genggaman tangan Nah guard-guard ini ada ukurannya Jadi kalau bagi gue ketika kalian dapet biasanya standarnya dapetnya itu dari nomor 1 sampai nomor 4 Kalau kalian kanan kirinya pake nomor 1 berarti diatasnya setengahnya pake nomor 4 Gunakan kaca untuk melihat rambut di bagian belaka Pastikan bisa melihat keseluruhan area belaka Bisir terus sesuai guard dan cukur sampai dirasa cukup rapi Ingat, tujuan mencukur sendiri untuk merapikan saja, bukan styling Oke, satu lagi yang pelajaran Di setiap klipper, ini ada namanya gagang yang ini Namanya levering Untuk safety-nya adalah pake lah yang paling leveringnya Gagangnya diturunkan ke bawah, baru dinyarain Kegiatan mencukur ini hanya perlu waktu sekitar 45 menitan bagi pemula Jika merasa kurang percaya diri untuk potong sendiri Pastikan kondisi barbershop yang dikunjungi Mulai dari kebersihan lokasi, pemakaian masker bagi pengunjung dan barber Dan kesterilan alat-alat potong Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta Terima kasih telah menonton!